Halo, hari ini mau review lagi, sekarang itu produk pembersih wajah dari The Body Shop Carrot Wash Ini pertama kalinya nih saya menggunakan varian si carrot ini Varian carrot ini dihususkan untuk kulit yang sensitif Sebenernya saya sendiri kulitnya gak sensitif, kulit saya itu kering mengarah ke normal Tapi ya pengen nyobain aja sih kayak apa sih rasanya si pembersih wajah si carrot wash ini Sama seperti klaim pembersih wajah yang lain, carrot wash itu ya tujuannya untuk membersihkan wajah dari kotoran Terus ada klaim tambahan katanya bisa membuat wajah merona lebih segar Jadi ada efek mencerahkannya juga Saya sudah 2 bulan menggunakan produk carrot wash dari The Body Shop yang ini Makanya sudah saatnya banget kan di review Jadi memang kita harus memberi waktu yang cukup kepada sebuah produk skincare untuk bisa membuktikan hasilnya Kalau saya pribadi sih selama tidak membuat kulit kemerahan, tidak membuat kulit breakout, apapun hasilnya itu tetap akan saya gunakan sampai habis Jangan lupa menggunakan pembersih wajah itu merupakan rangkaian paling awal dari rutinitas skincare kita di pagi hari maupun malam hari Jadi sebelum ngapa-ngapain yang paling pertama yang harus digunakan adalah pembersih wajah Saya sendiri menggunakan pembersih wajah itu pada saat mandi Jadi sekalian karena saya itu mandinya memang pagi sama malam hari Pas banget sebelum pakai skincare Kenapa mandi malam itu karena biasanya sekalian setelah olahraga Tekstur dari Carrot Wash ini mirip banget dengan pembersih wajah dari Oil Soft Life Jadi bentuknya kayak semi gel gitu Kalau kena air itu langsung mencair dan diusapkan ke wajah itu juga nyaris tanpa busa Jadi mirip banget Perbedaannya itu adalah di warna Kalau Oil Soft Life itu warnanya kuning, kuning-kuning pucat gitu Kalau si Carrot Wash ini warnanya orange Dan again kalau Oil Soft Life itu kan peruntukannya untuk kulit kering Dan yang ini si Carrot Wash seperti yang saya sebutkan tadi tuh ini untuk kulit yang sensitif Harga produk ini itu mirip-mirip dengan pembersih wajah yang lain dari The Body Shop Dari varian-varian lainnya Itu tuh sekitar Rp 189.000 untuk ukuran 100 mili Dan jangan khawatir kalau ukuran segini tuh makanya lama Kadang-kadang itu kalau makanya berdua tuh Maksudnya dikombinasikan, bukan dikombinasikan sih Pakainya gantian dengan produk yang lain Karena saya sendiri terus terang sekarang itu jarang banget pakai pembersih wajah itu yang itu Terus tiap hari, enggak Biasanya misalnya kalau pagi saya menggunakan Carrot Wash Kalau malam saya menggunakan Drops of Light misalnya Nah kira-kira kelebihan apa aja? Yang pertama itu, enggak ada busanya Udah saya sebutin sih tadi Jadi saya sekarang itu cenderung lebih suka ya Pembersih wajah yang enggak banyak busa Nah kalau so far itu, karakteristiknya seperti itu tuh adalah pembersih wajah dari Oil Soft Life Dan si Carrot Wash ini Kelebihan yang kedua itu wanginya enak Wanginya seger Jadi ya mirip sih sama Eh sorry, yang wanginya seger itu Drops of Light Kalau enggak salah ya ini juga enak nih wanginya Kelebihan yang ketiga soal efek mencerahkan Sebenarnya sih efek mencerahkannya ada Jadi kalau kita setelah menggunakan Carrot Wash ini Memang terasa lebih cerah Masalahnya sebelum ini kan saya sudah pernah menggunakan pembersih wajah dari Vitamin C dan Drops of Light Nah kalau dibandingin tuh efek mencerahkannya Si Carrot Wash ini meskipun ada Tapi efeknya itu lebih Pengaruh mencerahkannya itu lebih sedikit daripada Drops of Light dan Vitamin C Jadi kalau kalian tujuan utamanya untuk mencerahkan wajah Lebih baik memilih pembersih wajah dari Drops of Light Atau dari Vitamin C Sayangnya sih kelebihannya untuk kulit saya itu yang dua itu doang Kalian ingat ya Jadi ini memang pengususannya adalah untuk kulit sensitif Bukan untuk kulit kering Tapi so far sih seperti saya bilang tadi tuh Enggak membuat kulit breakout Enggak membuat kulit kering Jadi tetap saya gunakan Kelemahannya itu yang pertama itu menurut saya membuat kulit kering Jadi kulit kayak ketarik gitu Efek lembabnya sih ada ya Tapi kayaknya cuma bentar banget Abis itu kulit tuh kayak yang kering gitu Nah kalau di saya sih enggak terlalu pengaruh Karena biasanya setelah mencuci muka Saya keringkan itu Langsung lanjut ke penggunaan essence Serum dan segala macem Jadi ya kulit tuh bisa buru-buru dilembabkan lagi Dengan produk-produk skincare yang lain Dan so far sih setelah saya gunakan dua bulan Meskipun penggunaannya ganti-gantiin itu ya Dengan Drops of Light Ya enggak bikin Maksudnya rasa keringnya itu setelah digunakan aja Secara umum Itu enggak membuat kulit lebih kering daripada biasanya Itu aja ya kurang cocok untuk kulit kering Buat saya misalnya Ya soalnya itu kulit malah jadi ketarik Mungkin kalau untuk usia di atas 40 Seperti saya misalnya 41 tahun ini Udah apa Memang harus ekstra ya Karena kan kulit makin berumur itu Hidrasinya makin berkurang Kulit makin kering Jadi kita butuh Mulai dari pembersih wajah Serum, essence Pelembab segala macem Itu bener-bener Harus yang potensi melembabkan wajahnya itu Lebih tinggi Daripada fungsi produk skincare secara umum Jadi sekarang ini saya tetap menggunakan si carrot wash Jadi biasanya itu pagi saya menggunakan carrot wash Untuk pembersih wajah Kemudian kalau skincare malam Saya menggunakan drop soft light Nah kalau drop soft light itu Pembersih wajah drop soft light itu Udah paket komplit ya Soalnya mencerahkan iya Bikin kulit terhidrasi iya Pokoknya mirip-mirip dengan oil soft light lah Tapi oil soft light kan kemarin udah habis Jadi saya belinya drop soft light Balik lagi ke drop soft light Dulu udah pernah pakai sih Nah sekarang Kalau yang carrot wash ini Mungkin untuk yang usianya lebih muda Mungkin ya Kalau di bawah 30 Atau adik-adik remaja Biasanya kan kalau remaja itu kulitnya lebih sensitif Mungkin cocok nih Pakai variannya carrot wash dari The Body Shop Segitu aja sih review saya Untuk membersih wajah carrot wash dari The Body Shop Ingat ya produknya ini tetap akan saya pakai sampai habis Biasanya ini kalau makanya Tandem dengan produk lain itu Bisa hampir setahun kali baru habis Soalnya memang gak membuat kulit breakout Gak gimana-gimana Dibilang bikin kulit kusam juga enggak ya Walaupun efek mencerahkannya itu Masih di bawahnya si drop soft light dan vitamin C Oke Semoga dikenya membantu Sampai jumpa